Sekilas tak ada yang aneh dengan tampilan permen karet yang satu ini. Meski tampak mirip dengan permen karet pada umumnya, permen beraroma buah-buahan ini diklaim bisa mendongkrak libido perempuan. Permen yang kini marak dijual online melalui 36 situs internet ini bahkan menjanjikan efeknya akan langsung terasa dalam waktu 5 hingga 15 menit saja setelah konsumsi. Dipastikan, permen ini mengandung zat perangsang yang bisa memunculkan hasrat seksual berlebihan pada perempuan. Ini kan tertulis nih, sexuality arousing gitu ya. Jadi ini seperti itu, jadi hal seperti ini. Kebenarannya tidak tahu, karena ini lagi online ditawarkannya dan ada 36 situs yang memang menawarkan ini. Konsumen harus ekstra waspada karena obat-obatan berbahaya kini dikemas dengan bentuk yang berbeda. Sebelumnya, 83 website positif memasarkan obat ilegal dan palsu yang didominasi obat disfungsi ereksi, penurun berat badan, dan female libido drugs senilai 150 juta rupiah. Obat-obatan yang mayoritas impor ini kebanyakan mengandung bahan kimia obat seperti sibutramin hidroklorida, sildenafil citrat, tadalafil, dexamethason, venilbutason, asamefenamat, metampiron, dan paracetamol. Efeknya jelas mengancam kesehatan, mulai dari mual, muntah, gangguan jantung, kerusakan jaringan dan organ, bahkan kematian. Selain itu, obat perangsang seksual bisa menimbulkan efek psikologis, mulai dari mudah marah dan kecewa, kurang percaya diri ketika tidak menggunakan obatnya, hingga muncul kecenderungan penyimpangan perilaku seksual. Maka, konsumenlah yang harus menjadi filter terakhir, konsumsi obat dan makanan yang aman, membeli produk kesehatan di apotik terpercaya, serta memastikan kandungan bahan dan legalitas izin badan pom pada produk makanan bisa menjaga Anda dari ancaman bahayanya. Tim Liputan, Trans7.